Intro Keseriusan foresta dan pasar bersama Polsek Kuta dalam memberangus jamret yang meresahkan masyarakat maupun warga negara asin di wilayah hukumnya kembali membuahkan hasil Terbaru dua pelaku dapat diringkus Kedua penjahat tersebut bernama Inengah Somi 20 tahun dan Inengah Manis 23 tahun Ironisnya mereka sudah berulang kali melancarkan aksi dan salah satunya bahkan seorang residivis Alhasil seperti jamret-jamret lainnya kedua pemuda itu juga dihadiahi timah panas karena mencoba melawan polisi Garong jalanan tersebut terpaksa memakai kursi roda dengan muka terus meringis kesakitan saat dihadirkan dalam rilis kasus di Mapolsek Kuta pada Rabu 15 November Kapolresta dan pasar Komespol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan kedua pelaku sama-sama berasal dari desa Tianyar Tengah, Kubu Karangasem Ada pun penangkapan terhadap Somi dan Manis berdasar laporan turis bernama Sureh Batra asal Australia dan Koki Katagiri, asal Jepang Persiwa yang dialami Sures bermula ketika dirinya baru selesai makan bersama 8 orang teman di sebuah restoran Jalan Kartika Plaza Kuta pada Jumat 2 November pukul 22.30 Saat sedang menunggu taksi di depan restoran, tiba-tiba datang kedua pelaku dengan mengendarai motor dan langsung menarik paksa kalung emas yang dipakai korban Setelah itu para pelaku langsung kabur, akibat kejadian ini Sures mengalami kerugian Rp45.000.000 Hal serupa dialami Koki kaladirinya sedang berjalan bersama teman-temannya di Jalan Bunisari pada Sabtu 11 November pukul 23.00 Tiba-tiba dari arah belakang muncul dua pelaku dengan mengendarai motor dan langsung menarik paksa tas lempang mini warna coklat yang dibawa pelapor lalu langsung kabur Jika di total, Koki mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000.000 Dengan adanya laporan tersebut, maka tim yang dipimpin oleh panik reskrim Polsek Kutaibtu Adiwaluyo melakukan penyelidikan dengan mencari rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi Setelah mengantongi ciri-ciri pelaku, aparat pun melakukan pengejaran terhadap Somi dan Manis Karena mencoba kabur dan melawan, maka petugas memberikan tindakan tegas terukur dengan melesakan timah panas ke arah dua kaki kedua penjahat ini Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka di Mapolsek Kuta Mereka mengakui telah melakukan jamret di sebelas TKP berbeda di Kuta dengan hasil 9 kalung emas dan 4 HP Ada pun atas perbuatannya kedua pemuda yang bekerja sebagai OJ online dan wira swasta tersebut terhancam pidana penjara paling lama 7 tahun Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!